Pengakuan Tom Haye, Garuda Buda Ubalti Luga Kekalahan Presiden Federasi Korea Selatan dituntut mundur Faktor kunci timnas U23 di Piala Asia U23 Sitak informasi selengkapnya sebagai berikut Kalah dari Indonesia, Presiden Federasi Korea Selatan dituntut mundur Sintayong membawa timnas U23 Indonesia menggalahkan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 Kemenangan ini diraih Garuda Muda lewat adu penalti yang cukup dramatis Namun, selama pertandingan Indonesia menunjukkan mental petarung dan tidak ingin kalah Meski tim lawan sempat mencetak gol yang akhirnya dianurir Rizky Rido dan kawan-kawan bisa bangkit dan menutup laga dengan dua gol yang cukup solid Media Sakura Selatan Football List pun mengklaim bahwasannya Sintayong menjadi sosok yang membuat Indonesia berada di level yang berbeda Bahkan, Football List juga menjuluki Sintayong menjadi God the Young yang mereka tuliskan dalam judul artikel Mereka mengakui bahwa Korea setelah langkah saat melepas Sintayong pasca kegagalan di Piala Dunia 2018 Buntu dari kekalahan atas timnas Indonesia Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA Chung Monggyu Dituntut untuk mundur dari jabatannya Dilansi dari Naver, politikus yang juga wali kota Daegu Hong Junpyo yang melontarkan kritikan keras kepada Monggyu Orang nomor satu di sepak bola Korea itu diminta berhenti untuk merusak sepak bola Korea dengan keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial Selama skandal Lee Kang In friksi dengan Song Hyung Min tidak ada yang muncul Pelatih tim Olimpiade Wang Sun Hong juga diujuk sebagai pelatih kepala untuk Korea U23 Dan inilah yang terjadi Menemikkan banyak pelatih nasional dan mendatangkan pelatih asing Jarken Klinsman yang tidak memiliki ikatan Berhentilah merusak sepak bola Korea Ucap Junpyo Sebelumnya Junpyo juga bersuara lantang saat meminta tanggung jawab Monggyu Terkait kegagalan Son dan kawan-kawan di Piala Asia 2023 kemarin Apalagi setelah itu ada pemecatan Klinsman dan friksi di dalam tim antara Lee Kang In dan juga Son Kekalahan dari tim Nas Indonesia U23 ini memang merusak rekor Ciamik Korea Yang 36 tahun selalu tampil di Olimpiade Tim negeri Gengseng itu sebelumnya selalu bisa lolos ke Olimpiade sejak jadi tuan rumah di Seoul tahun 1988 Faktor kunci tim Nas Indonesia U23 di Piala Asia Pertama, Stamina Mumpuni Stamina menjadi hal yang paling kentara terlihat di transformasi tim Nas Indonesia Hal ini juga yang memegang peranan penting mengalahkan lawan-lawannya termasuk Korea Selatan U23 Jika dulu kita sering melihat Garuda cepat terengah-engah bahkan sebelum habis waktu 90 menit Namun kini bahkan mereka masih tetap bisa berkonsentrasi saat dipaksa bermain bahkan sampai 120 menit Garuda muda tidak memberikan celah bagi pemain Korea Selatan untuk leluasa melepaskan tembakan ke gawang Selain Stamina peranan mental juga sangat berpengaruh Kini Garuda benar-benar tak gentar melawan siapapun lawannya Termasuk saat sempat mendapatkan perlakuan tidak adil dari wasit yang berujung ke kalahan di match di pertama fase grup Namun Garuda muda mampu bangkit dan menenggelamkan lawan-lawannya Seperti hanya saat melawan Korea Selatan, Timnas Indonesia sempat gagal memanfaatkan peluang emas untuk memperbesar keugulan Dan bahkan malah tertekan saat lawan bermain dengan 10 orang Namun ketangguhan mental yang membawa Timnas Indonesia U23 bisa bertahan hingga akhirnya menang lewat adu penalti Dalam adu penalti ini tekanan luar biasa pun dialami eksekutor-eksekutor Indonesia Pada akhirnya Timnas Indonesia U23 bisa menang 11-10 lewat adu penalti di penghujung laga Ketiga, Pressing Ketat Sejak menit pertama laga dimulai, Timnas Indonesia U23 sudah menunjukkan pressing ketat Pemain-pemain yang dipercaya tampil sebagai starting 11 oleh Sintayong Terus bekerja keras memburu bola dalam sistem pressing yang baik Pressing ketat ini membuat Korea Selatan tidak keluasa memegang kendali serangan Alah hasil, Korea Selatan U23 kesulitan menciptakan peluang dan malah bisa ditekan oleh Timnas Indonesia U23 Pengakuan Tom Haye, Garuda muda obati kegalahan Keberhasilan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke pembak semifinal Piala Asia U23 2024 Turut dirayakan oleh para pemain Timnas Senior Salah satunya adalah geladang Timnas Indonesia yang dijuluki The Professor Tom Haye Haye sendiri tampak menonton laga Indonesia secara daring bersama para pemain lain Seperti Cises, Ragnar Oratbangun, dan Saint Patinama Semuanya berteriak dan mengepalkan tangan ketika tendangan penalti Pratama Arhan meluncur ke gawang Kegembiraan Haye dan kawan-kawan pun tampak dalam unggahan instastory Ragnar Kemenangan Indonesia ini seolah mengobati luka yang dialami Haye Setelah hasil buruk timnya beberapa saat sebelumnya Masanya heran fan club yang dibela Haye harus takluk dengan PSV Edovan Dalam laga pekan ketiga satu Liga Belanda Bagaimana tidak bermain di kandang sendiri di Stadion AB Leinstra Heran fan dibantai dengan 8 gol tanpa balas Kick-off pertandingan tersebut berlangsung 45 menit lebih awal dari laga Indonesia versus Korea Selatan Dalam pertandingan tersebut Haye menjadi salah satu dari lima pemain Heran fan yang tampil selama 90 menit penuh Sementara itu timnas U23 akan bersiap menghadapi Uzbekistan U23 di semifinal Yakni pada Senin 29 April malam mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Beragam reaksi dari reticen pun bermunculan untuk menanggapi pertemuan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan Banyak di antara mereka yang tidak menamping kualitas dari Uzbek Dengan 0 kekalahan dan 0 kebobolan di piala Asia U23 ini Namun demikian, skuad Garuda diminta untuk terus percaya diri Ya, tugas kita saat ini adalah percaya bahwa Garuda muda pasti bisa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.